Intro Pemimpin monarki terlama Inggris, Ratu Elizabeth II Meninggal dunia pada Kamis 8 September 2022 Di usia 96 tahun Sepeninggal Ratu, urutan penerus tahta Kerajaan Inggris Tidak terlepas dari perhatian publik Adapun putra tertuanya, Pangeran Charles Secara resmi meneruskan tahta Kerajaan Inggris Kini Britania Raya memiliki pemimpin baru Yaitu Raja Charles III Selain itu, terdapat sederetan nama Calon penerus tahta Kerajaan Inggris Setelah Raja Charles III loh Siapa saja yang termasuk ke dalam daftar Pewaris tahta Kerajaan Inggris? Pangeran William Menjadi ahli waris pertama dari Raja Charles III Ia adalah anak tertua dari Raja Charles III Dan Diana Spencer, seorang putri Walsh Nah sekarang, Pangeran William Menjabat sebagai Duke of Cornwallo Pangeran George Adalah anak tertua dari Pangeran William Dan Catherine Middleton, Duchess of Cambridge Pada tahun 2011, negara-negara persemakmuran Setuju untuk membatalkan undang-undang Yang memungkinkan saudara laki-laki lebih muda Untuk mengambil alih saudara perempuan Yang lebih tua dalam garis suksesi Sehingga, dengan demikian Anak pertama George Nantinya akan menjadi ahli waris tahta berikutnya Terlepas apakah mereka perempuan Atau laki-laki Putri Charlotte Adalah anak kedua dari Pangeran William dan Catherine Putri Charlotte Lahir pada 2 Mei 2015 Dimana kini berusia 7 tahun Dan menjadi bangsawan wanita paling senior Dalam hal suksesi Putri Charlotte Adalah adik dari Pangeran George ini Merupakan pemegang garis tahta ketiga Inggris Louis Adalah anak ketiga Dan putra kedua Pangeran William dan Catherine Dilansir dari The Guardian Ia menjadi anggota termuda Dari keluarga Cambridge Pangeran Harry Adalah putra kedua Raja Charles III dan Diana Spencer Yang lahir pada 15 September 1984 Sebelum memiliki keponakan Harry berada di urutan ketiga Penerima tahta Namun Kini ia berada di urutan kelima Pada 19 Mei 2018 Harry menikah dengan aktris Amerika Meghan Markle Duchess of Sussex Kemudian pada Januari 2020 Harry dan Meghan mengumumkan Bahwa mereka akan mundur dari perannya Sebagai anggota senior keluarga kerajaan Pasangan ini selanjutnya tinggal di Amerika Dengan dua anak mereka Archie dan Lilibet Archie Adalah anak tertua Dari Pangeran Harry dan Meghan Yang lahir pada 6 Mei 2019 Ia berada di urutan ke-6 Penerus tahta Kerajaan Inggris Lilibet Merupakan anak kedua Dari Pangeran Harry dan Meghan Yang lahir pada 4 Juni 2021 Diketahui Nama depannya Merupakan sebuah penghormatan Kepada nenek buyutnya Ratu Elizabeth II Yang dikenal keluarganya Dengan nama panggilan Lilibet Sementara nama tengahnya Adalah Diana Untuk mengenang neneknya Diana Princess of Walls Yang meninggal pada tahun 1997 Andrew Sebagai putra kedua Dan anak ketiga Dari Ratu Elizabeth II Dengan pangeran Philip Akan menjadi pewaris ke-8 Tahta Inggris Ia lahir pada 1960 Dan menyalip kakak perempuannya Putri Anne Untuk menjadi penerus tahta kedua Pangkatnya dalam garis suksesi Telah turun Sejak kelahiran keponakannya William dan Harry Serta kelahiran anak-anak mereka Beatrice Adalah anak tertua Dan putri pertama pangeran Andrew Dengan Sarah Ferguson Ia menikah Dengan pengembang properti Inggris Eduardo Mapelimozi Pada Juli 2020 Pasangan itu Dikaruniai anak pertama Shiena Yang lahir pada tahun 2021 Shiena Sebagai anak pertama Dari putri Beatrice Dan Eduardo Mapelimozi Yang lahir pada 18 September 2021 Lahir pada tahun 1990 Putri Eugene ini Berada di urutan ke-11 Dalam garis suksesi August Merupakan anak Dari putri Eugene Dan Jack Brooksbank Yang baru lahir Pada Februari 2022 Pangeran Edward Yang merupakan anak bungsu Dari putri Elizabeth II Dan pangeran Philip Menempati urutan ke-13 Pewaris tahta Inggris Meskipun lebih muda Dari saudara perempuannya Lady Louis Windsor Viscount 7 Berada di depannya Dalam garis suksesi Sebab aturan monarki Inggris Lebih menyukai ahli waris Laki-laki Daripada saudara Perempuan mereka Lady Louis Windsor Merupakan anak tertua Dari pangeran Edward Yang lahir pada 2003 Serta menempati urutan ke-15 Pewaris tahta Inggris Anne Anne Adalah anak kedua Dan satu-satunya Putri Ratu Elizabeth II Dan pangeran Philip Ia Sebenarnya Berada di urutan ketiga Dalam garis suksesi Saat lahir Tetapi Hari ini Berada di urutan ke-16 Di belakang saudara Laki-laki dan anak Serta cucu mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton